Kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Kali ini saya ingin memberikan tentang Klarifikasi Realita Ratu Adil Apakah Ratu Adil itu benar-benar ada atau tidak Saya memberikan klarifikasi realita mengenai Ratu Adil Dimana banyak orang yang masih salah kaprah Dan masih banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pihak lain Tapi buat kamu subscriber di channel ini tenang saja Saya akan memberikan solusi Saya akan berusaha memberikan penerangan ilmu-ilmu klarifikasi yang tepat Saya mengikuti banyak sekali survei untuk memastikan mengenai pemahaman saya Perlu diketahui bahwasannya Ratu Adil Satriopi Ningit Satriopi Nandito Satriokinase Itu semua adalah orang yang sama Itu satu orang yang sama Hanya saja sebutannya, julukannya beda-beda Ratu Adil Satriopi Ningit Satriopi Nandito Satriokinase Semuanya sama Itu hanya satu orang Dimana ternyata Ratu Adil ini memang benar adanya Ratu Adil ini memang benar-benar ada Dimana Ratu Adil ini memiliki kulit sawo matang dan mempesona Dia tuh kulitnya tuh sawo matang Tapi tuh dia tuh orangnya tuh mempesona gitu Seperti Krishna Itu menurut Ramalan Jayabaya Dia juga orangnya tuh berbakat Orangnya tuh tegas Berikmat Pandai Luwes-luwes dalam bicara Luwes dalam bertingkah laku Dia orangnya juga berkarisma Seperti Baladewa Tapi sayangnya Ratu Adil itu tidak akan memimpin Indonesia di jaman ini Ratu Adil akan memimpin Indonesia itu setelah Indonesia hancur Setelah dunia hancur Dia akan memimpin dunia baru Indonesia di masa yang akan mendatang Di zaman modern yang baru Karena menurut saya tuh semakin hari tuh bukan semakin modern Tapi sebenarnya tuh semakin Hancur Semakin kacau Jadi Ratu Adil tidak akan Memimpin Indonesia di jaman ini Dia akan memimpin di jaman baru Dimana saat-saat ini Ratu Adil tengah menjalani penantian Ratu Adil tengah menjalani penantian Dimana Ratu Adil memiliki istana langit Jadi saat-saat ini di alam gaibnya sana Itu banyak sekali makhluk gaib Pasukan-pasukan gaib Itu membangun istana langit Untuk Ratu Adil seorang Karena Ratu Adil adalah junjungan mereka Ratu Adil adalah sesembahan mereka Ratu Adil adalah pujaan mereka Demi Ratu Adil mereka membangunkan istana Dan mereka tunduk dan patuh kepada Ratu Adil Perlu diketahui Sebenarnya saat ini Ratu Adil itu memang benar ada di Indonesia Dimana keberhasilannya Ratu Adil nanti Akan ditandai dengan gempa yang besar Gempa besar akan menerjang di selatan Indonesia Gunung-gunung akan meletus Gunung Merapi, Gunung Agung, Gunung Krakatau Gunung Merbapu, Gunung Lawu Dan masih banyak gunung yang lainnya Semuanya akan meletus Dan akan terjadi tsunami hebat di selatan Jawa Selatan Indonesia itu akan terjadi tsunami yang hebat Dimana saat-saat itulah Sebenarnya Ratu Adil sudah berhasil Menjalankan penantiannya Saat itulah Ratu Adil berhasil Dan Ratu Adil akan muksa Ratu Adil tidak akan mati di Indonesia Saat bencana itu terjadi Ratu Adil akan muksa Dia akan hilang dari Indonesia Dia akan masuk ke dimensi gaib bersama raganya Kalau orang-orang Jawa itu bilangnya muksa Masuk ke alam gaib bersama raganya Ratu Adil adalah sosok yang bisa hidup di dua dimensi Dia bisa hidup di dimensi nyata Alam manusia Dan dia juga bisa hidup di dimensi gaib Alamnya makhluk-makhluk gaib Dimana tahun-tahun inilah Tahun terakhir penantian Ratu Adil Dimana di tangan kanan Ratu Adil Itu terdapat kemuliaan Pengagungan Kemenangan Dan di tangan kiri Ratu Adil Itu terdapat kemegahan Kemakmuran Kekayaan Ratu Adil merupakan manusia langit Dia adalah manusia abadi Bahkan Ratu Adil digambarkan sebagai sosok jilmaan dewa Dia adalah dewa Dewa itu adalah bahasa Hindu Dewa Itu memiliki makna sebagai cahaya Dewa itu sama dengan cahaya Dan di dalam Islam Cahaya nur itu adalah jilmaan dari malaikat Karena malaikat diciptakan dari nur cahaya Malaikat nur cahaya atau dewa itu sama hakikatnya Dan dimana Ratu Adil akan menjadi manusia abadi Dia tidak akan lekang oleh waktu Dia tidak akan lekang oleh ruang dan waktu Dia tidak akan terbatas atau dibatasi oleh ruang dan waktu Dia bisa hadir dimana saja Dia bisa hadir di Amerika Dia bisa hadir di dasar samudera Dia bisa hadir di Amazon Dia bisa hadir dimana saja Dan dia tidak akan pernah merasakan tua Dia akan selalu muda selama-lamanya Setelah dia muksa, dia tidak akan bisa tua Dia akan selalu muda selama-lamanya Dan dialah manusia kinasih Manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan Ratu Adil memang benar adanya Saat ini dia sudah ada di Indonesia Dia tengah menjalani penantian terakhirnya di tahun 2024 ini Dan cepat atau lambat Semuanya akan dinyatakan Semuanya akan dibuktikan di hadapan manusia Di hadapan rakyat Indonesia Apakah dia benar-benar ada atau tidak Semuanya akan dinyatakan Karena apa? Orang-orang Indonesia tidak akan percaya Tanpa adanya bukti Setelah bukti itu dinyatakan di mata manusia Di mata rakyat Indonesia Barulah rakyat Indonesia sadar Ratu Adil benar adanya Dan malah petaka yang menimpa orang-orang Itu adalah kebodohan orang-orang Karena saya sadar Terutama orang Indonesia ya Orang Indonesia itu percaya kalau sudah melihat Percaya kalau sudah ada bukti Kalau belum ada bukti, tidak percaya Nonsen Kita tunggu saja di tahun-tahun ini Cepat atau lambat bukti akan diberikan Dan semoga kita sebagai rakyat Indonesia Kita mengucapkan syukur Dan kita meningkatkan diri kepada Tuhan Bila mana memang benar-benar terjadi malapetaka itu Kalaupun Anda semua mati Setidaknya Anda mati dengan bukti yang nyata Setidaknya Anda mati dengan melihat bukti yang nyata Oh iya ternyata benar Akan terjadi gempa bumi itu ternyata benar Gunung-gunung meletus ternyata benar Kalau sudah dibuktikan Anda percaya